What's up basketball fans, welcome back to Time Out Di Semarang, gue akan share prediksi gue untuk IBL tahun 2017-2015 ke kalian Nah ini pure opini pribadi, nanti kalian bisa diskusikan bagaimana prediksi gue di bagian komen Kita pasti semua punya prediksi beda-beda Jadi yang pertama yang gue akan ngomongin adalah Rookie of the Year Nah Rookie of the Year ini gue menjagokan Abraham Wenas dari Hang Tua Sumsel Gue sedikit bias karena gue nonton dia di perbahas hikap dan gue tau kemampuannya dia seperti apa Dan di Hang Tua pun gue merasa dia akan mendapatkan menit sangat banyak Karena memang backcourtnya Hang Tua itu sekarang ini mungkin hanya Kelly Purwanto dan Keenan Palmer Tapi Keenan Palmer pun bisa bermain di posisi 3 nantinya Jadi menurut gue Abraham Wenas akan mendapatkan menit yang lumayan banyak di regular season Dan gue liat Abraham Wenas ini anaknya hard worker, skillsnya bagus dan juga bisa nembak He can shoot the ball Jadi dia sama Kelly nanti bisa saling melengkapi sih menurut gue kalau main bareng Bisa Abraham main 1, Kelly main 2, atau Kelly main 1, Abraham main 2 Nah itulah prediksi Rookie of the Year gue Tapi gue juga ingin membicarakan Rookie yang lain sedikit aja Ya karena menurut gue mereka juga bisa aja membuat impact di IBL musim yang mendatang Yang pertama ada Reza Guntara dari BJB Garuda Bandung Dia juga kalau gak salah mainnya Smokeford Gue belum pernah liat dia main, tapi kalau gue liat banyak sekali yang memuji dia Dan potensinya untuk menjadi pemain bagus juga ada Jadi kalian harus coba tuh kalau bisa nonton Garuda Bandung, coba nonton Reza Guntara Dan yang kedua ada nama Christian Gunawan atau Coke Nah Coke ini gue berharap sama Coach Jobel Apa ya, dikasih menit lah, diselipin menit dikit Karena gue tau di depannya masih ada Hardianus Lakudu dan juga Kevin Bridgewaters Nah ini 2 point guard yang lumayan solid Sedangkan Coke akan menunggu giliran setelah mereka nih Kalau mungkin Satria Muda menangnya banyak, mungkin Coke pasti akan main Karena menurut gue Coke ini skillsnya bagus Court visionnya di atas rata-rata Dan dia itu court general banget menurut gue Jadi Satria Muda sudah mempersiapkan Coke pastinya emang nanti untuk masa depannya Satria Muda Itulah untuk pemain-pemain muda Sekarang untuk tim kuda hitam Nah tim kuda hitam gue gak bisa milih satu nih Gue ternyata milihnya harus dua Karena menurut gue dua-duanya akan take another step this year di IBL Yang pertama ada NSA Jakarta NSA Jakarta ini sekarang dilatih oleh pelatih nasional yaitu Wahyu Widayat Jati Jadi sentuhannya Wahyu gue rasa akan sangat membuat NSA improve musim ini Apalagi leadershipnya Wahyu juga Plus dia mengambil point guard yang menurut gue sangat veteran, sangat berpengalaman Yaitu Wenda Wijaya Ini juga dampaknya akan positif banget untuk NSA Jakarta Plus dua pemain asing mereka yaitu Kyle Marshall dan Brayson Griffin ini Duat yang sangat apa yang gue bilang harus kita lihat nih apakah duat ini bisa membawa NSA ke playoff atau enggak Menurut gue Kyle Marshall ini luar biasa pengalamannya Dilatih oleh Brad Stevens di Butler University pernah main Final Four di NCAA Untuk Brayson Griffin seperti yang kita tahu dia itu team player banget Attitude-nya bagus banget dan dia itu all about the team Dia pengen help NSH untuk melangkah ke playoff dan juga kalau bisa sampai yang lebih jauh lagi sampai final kalau bisa Dan itulah goalnya dia Jadi dari sisi NSH Satu team lagi yang gue sangat ingin tonton adalah Pacific Cesar Surabaya Nah Pacific Cesar Surabaya ini Mereka mengambil satu pemain asing lumayan veteran juga yaitu Mike Faye Mantan pemain apa ya training campnya Los Angeles Lakers Dan juga pemain Indonesia Warriors di ABL plus dia main di Liga Thailand Dan walaupun memang umurnya sudah sedikit tua tapi gue bilang Mike Faye ini skillsnya masih ada dan juga footworknya bagus banget Perfect compliment untuk David Segers Itu yang menurut gue akan sangat membantu untuk Pacific Cesar Dan dua pemain muda Pacific Cesar juga kita harus tonton Yaitu Indra Muhammad plus Nuke Nah gue harapkan dua pemain ini akan memiliki breakout year Itu tim kuda hitam dari gue Dan yang berikutnya kategori berikutnya yang gue mau ngomongkan adalah MVP lokal MVP lokal tahun lalu dimenangkan oleh Arki Wisnu Kalau gue bilang kalau dia musim ini bisa bermain di atas 15 game Arki Wisnu memiliki kesempatan untuk repeat menjadi import apa sorry Jadi lokal MVP Dan Tapi gue belum tau nih Arki bisa bermain di seri keberapa Karena setau gue di seri 1 pun dia kayaknya disimpen gak akan bermain Karena masih belum main kalau gue tanya sama dia sih kemarin 80% kondisinya Belum 100% Jadi masih ada rasa sakit di kakinya Tapi untuk di seri 1 kalau gue liat kemarin instastorynya dia masih di Jakarta sih Jadi gue gak tau apakah dia ikut ke Semarang atau tidak Nanti kita lihat aja Jadi kalau Arki gak bisa main di atas 15 game Masih banyak kandidat lain ya Ada Adi Pratama Ada Ragil Ada Prastawa dan juga ada Abraham Nah tapi kalau gue memang Arki gak bisa main di atas 15 game Gue pilih Adi Pratama Kenapa gue pilih Adi Pratama Karena dia kemarin udah latihan di Las Vegas Termotivasi musim ini juga Dan Dia kayak healthy juga menurut gue Jadi Dia sekarang ada Kalau menurut gue best big man in Indonesia Jadi harusnya dia mendominasi liga lokal Gue pengen banget liat dia Apa ya Bawa skills yang dia dilatih di Las Vegas Bawa ke Indonesia Gue pengen liat aja Dari segi footwork Postplay Dan shootingnya dia Gue benernya pengen Apa ya Pengen liat banget perkembangannya Adi Di musim kali ini Itu adalah MVP lokal Sekarang adalah MVP import Nah MVP import Gue punya 2 kandidat kuat Yaitu Wayne Bradford Dan Dior Lockhorn Wayne Bradford Seperti kita tau ini MVP per basic cup Skillsnya bagus banget Bisa nembak Dan dia juga apa ya Mainnya kayak James Harden banget Badannya pun Pergerakannya Gerakannya pun Gue liat kayak James Harden banget Tapi kalau gue bilang Statsnya dia mungkin Tidak akan sebagus Dior Lockhorn Karena disitu Dia harus membagi stats bersama CJ Giles Zaverius Ada juga Ragil Ada Adi Ada Daniel Wenas Jadi Skills Apa Sorry apa Statistiknya Statistik Waduh Lepetan banget Statistiknya dia itu Kalau gue bilang Akan terbagi Jadi Gue lebih menjauhkan Dior Lockhorn Karena menurut gue Dior Lockhorn itu Akan double-double Average-nya Poinnya akan sangat tinggi Dan reboundnya juga lumayan Akan tinggi Karena semua offense-nya Satria Muda Pertamina Akan start with Dior Lockhorn Menurut gue Jadi bola akan disupply ke dia Mungkin di high post Atau di low post Tapi Kalau menurut gue sih Semua offense-nya Satria Muda Akan start with him So Dia akan Average Mungkin 24 poin 12 rebounds Something like that Jadi gue menjauhkan Dior Lockhorn Untuk menjadi MVP import Yang terakhir Dan yang paling sulit Adalah memprediksi Siapa yang akan juara IBL tahun 2017-2015 On paper Dan yang paling favorite Adalah pasti Pelita Jaya IMP Kenapa? Karena mereka menambah Tino Wuwungan The Comeback Kid Zaverius Prawiro Dan juga Andre Ekayana Pemain veteran Shooting guard Yang sangat Apa ya Skills banget Menurut gue Jadi Pelita Jaya IMP Jelas Kemayi mempersiapkan diri Juga dengan serius Di Las Vegas Bersama Impact Basketball Jadi Mereka ini menurut gue Masih kandidat terkuat Untuk juara Ditambah mereka Ada Wayne Brafford Dan CJ Giles CJ Giles ini juga Pemain import Yang sudah Banyak pengalaman Sempat hampir menjadi Pemain naturalisasi Juga di Filipina Bersama Smart Gilas Dan Mereka juga ada Ragil Yang baru saja married Congratulations to Ragil Selamat menempuh hidup baru Gil Gue menurut gue sih Pelita Jaya masih Kandidat terkuat Dan yang kedua Yang paling terkuat adalah Satre Buda Pertamina Dengan hadirnya Dior Lohorn Serta Pengaruhnya Arki Wisnu Karena Arki Wisnu Pemain yang sangat All around But Rocky Padilla Tidak suka Tim favorit Tim yang kuat Gue sukanya Tim underdog Walaupun emang Setapak Jakarta Salah satu Favorit juara juga Tapi menurut gue Mereka masih lebih Underdog lah Daripada dua tim ini Jadi gue Menjagukan Setapak Jakarta Untuk juara IBL musim ini Gue percaya Abraham Serta dua Pemain asing mereka Nate Barfield Dan Dominic Williams Sangat termotivasi Apalagi Dominic Williams Setelah satu summer Spend time bersama Asia Thomas Gue rasa dia juga Akan sangat Terinspirasi Untuk bermain bagus Musim ini Jadi Untuk Juara IBL 2017 2018 Gue pegangnya Setapak Jakarta Kalian boleh Tak setuju Tinggal tinggalkan Comment di bawah Tapi jangan lupa guys Untuk like video ini Kasih thumbs up Dan silahkan Kalian bisa comment Apapun Rookie of the year Tim kuda hitam Local MVP Import MVP Juara IBL siapa Tinggal Kalian tinggalkan aja Di comment section Di bawah Kalau begitu guys Thank you guys for watching Jangan lupa untuk subscribe My channel And I'll see you guys On the next video Peace Peace